Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali belajar untuk menggunakan PowerPoint untuk merekam video Nah kali ini topik kita adalah Pertarungan Tiga Raksasa Jadi setelah menggunakan beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Google oleh Microsoft dan Facebook Saya melihat bahwa mereka bertiga ini memiliki persaingan yang sangat luar biasa Artinya satu sama lain mencoba untuk bisa mengunggul yang lain Sekarang kita akan lihat beberapa aplikasi-aplikasi yang mirip yang mereka miliki dalam rangka untuk bisa menyaingi satu sama lain Yang pertama adalah aplikasi untuk tempat kerja Nah memang saya masih belum menemukan hal yang seperti ini yang ditawarkan oleh Google Jadi saat ini saya hanya melihat baru menemukan aplikasi yang ditawarkan oleh Microsoft yaitu berupa yaitu berupa Yammer Jadi Yammer ini adalah aplikasi yang kalau kita menggunakan Microsoft 365 Maka salah satu aplikasi yang ada di dalamnya adalah Yammer Nah tampilan Yammer ketika dulu saya pernah gunakan itu mirip dengan Facebook Nah cuma bedanya Yammer ini memang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di organisasi atau di perusahaan atau sekolah yang sama Nah jadi hanya dalam lingkup yang terpatas mungkin kalau di Facebook itu sama dengan Facebook Group Nah rupanya Facebook sendiri menyediakan tempat khusus bagi mereka yang berada dalam satu perusahaan dalam satu organisasi yang mereka sebut aplikasinya sebagai Workplace Nah di aplikasi ini sebenarnya apa-apa yang bisa kita lakukan di Facebook juga bisa dilakukan di Workplace Nah cuma memang Workplace ini dikembangkan lebih lanjut oleh Facebook sehingga dia bisa diperkaya dengan berbagai macam aplikasi yang lainnya Sebagai contoh misalnya kita bisa menghubungkan Workplace ini dengan Google Drive sehingga data-data yang ada di Google Drive bisa diakses melalui Workplace Kemudian kita bisa menyambungkan Workplace ini dengan OneDrive bisa menyambungkan Workplace ini dengan SharePoint Sehingga data-data di berbagai tempat tersebut bisa diakses melalui Workplace Nah saya pernah mencoba kedua aplikasi ini baik Yammer maupun Workplace memang kesulitannya itu adalah bagaimana kita bisa mengajak karyawan atau anggota dari organisasi atau para guru di sekolah untuk bisa menggunakan aplikasi ini dan kenapa? karena memang ketika pertama kali menggunakan Yammer itu karena dia mirip dengan Facebook lalu apa kelebihan dia dibandingkan dengan Facebook sementara orang yang mengakses Facebook sudah sangat banyak kalau kita suruh lagi orang untuk menggunakan ini sementara mereka tidak terbiasa untuk menggunakannya maka ini menjadi sebuah masalah hal yang sama juga bersama dengan Workplace ketika pertama kali menggunakan Workplace ini saya bingung untuk mengajak orang untuk bisa bergabung di Workplace terakhir ketika saya menggunakan organisasi yang scoopnya cukup luas sekali mantan tengah saya mencoba menggunakan aplikasi ini namun karena aplikasi ini baru dan perlu waktu untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada anggota akhirnya ada anggota yang menyarankan agar menggunakan aplikasi yang lain yang lebih familiar mereka gunakan akhirnya kedua aplikasi ini kurang dapat dimaksimalkan dan kita lihat memang kedua aplikasi ini di Indonesia agak kurang dikenal yang berikut adalah aplikasi chatting jadi karena presentasi ini saya buat sekitar awal tahun lalu sebelum terjadinya pandemi COVID jadi disini kita masih melihat Google Hangout adalah kalau kita lihat perkembangan terbaru Google sudah mengeluarkan Google Meet dimana Google Meet ini bebas digunakan oleh orang yang menggunakan aplikasi Android atau dia menggunakan Gmail di laptop maka secara otomatis dia bisa menggunakan Google Meet bahkan sebenarnya Google Hangout ini pun juga sudah terbatas pemakaiannya nah kemudian di Facebook sendiri mereka punya WhatsApp ini sangat dikenal luas merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan pada saat ini dan Microsoft mengeluarkan Kaizala nah memang Kaizala ini memiliki banyak kelebihan cuma entah kenapa karena promosinya yang kurang atau masalah interaktifitas atau kemudian dalam penggunaan jadi kita hampir tidak mengenal Kaizala karena Kaizala ini merupakan salah satu andalan bagi Microsoft Microsoft untuk mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berikut kita lihat adalah platform video jadi kita lihat sekarang kalau video kita sangat mengenal YouTube jadi YouTube sudah digunakan oleh banyak sekali orang di dunia untuk mempromosikan video mereka dan melihat perkembangan promosi melalui video ini sangat luar biasa YouTube pun akhirnya tidak mau kalah sekarang kita lihat juga YouTube memberikan kesempatan kepada pengguna maaf Facebook juga tidak mau kalah jadi Facebook juga memberikan kesempatan kepada pengguna Facebook untuk menggunakan atau mengunggah video ke Facebook kalau dulu waktu video itu dibatasi sekarang videonya bisa unlimited bahkan sekarang kita lihat Facebook lebih banyak atau lebih sering digunakan untuk secara langsung karena begitu mudahnya untuk digunakan untuk secara langsung bahkan YouTube pun sudah mulai tertinggal dalam hal ini cuma ketika pandemi ini YouTube agak terbantu dengan ketika orang menggunakan Zoom ketika kapasitas Zoom tidak lagi mencukupi maka mereka disarankan untuk ikut lewat YouTube jadi kita lihat persaingan ini sangat luar biasa nah Microsoft pun dalam masalah platform video ini tidak mau kalah cuma memang kalau dalam platform yang umum sebenarnya Microsoft punya Bing Video Nah untuk yang kategori perusahaan maka Microsoft ini punya Microsoft Stream jadi kita bisa mengunggah video-video untuk kita bisa gunakan secara internal di perusahaan dimana emang akses ini bisa dibatasi nah ini bentuk berbagai macam persaingan terkait masalah video di dunia Maya kemudian persaingan berikutnya adalah masalah search engine atau mesin pencari nah kita lihat Google itu sudah dikenal dari dulu sebagai search engine yang sangat luar biasa jadi kalau mau tahu tentang apapun silakan searching di Google makanya ada istilah silakan di Googling jadi kita bisa mencari apa saja di di Google nah memang kita lihat Google berkali-kali mengganti algoritmanya karena apa karena ketika algoritma pencarian Google ini dikenali oleh orang-orang yang memiliki business search engine optimizing maka mereka bisa mengarahkan atau mengupayakan agar situs-situs yang didaftarkan kepada mereka itu bisa mendapatkan tampilan di halaman pertama itulah sebabnya Google dari waktu ke waktu itu senantiasa memperbarui algoritmanya sehingga pencarian yang muncul itu betul-betul menggambarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan bukan apa yang diinginkan oleh pengiklan ya nah kemudian Microsoft pun juga tidak mau kalah Microsoft terus memperbaiki kemampuan Bing untuk melakukan search engine nah cuma memang sampai sejauh ini kemampuan Bing masih belum bisa menyetarai kemampuan Google dalam masalah mesin pencari nah kalau untuk Facebook sendiri saya masih belum menemukan atau mungkin mereka tidak berniat untuk bersaing dalam bidang seperti ini kemudian masalah education jadi masing-masing perusahaan itu berupaya untuk membangun komunitas pendidikan nah memang untuk Facebook ini sendiri saya masih belum terlalu terlibat banyak ya nah cuma memang Facebook sudah mulai berusaha untuk bisa menjadikan platformnya itu mendukung dalam proses pendidikan nah kalau Google for education ya ini memang sudah agak lebih maju dibandingkan dengan Facebook karena kita lihat memang Google sendiri memiliki Google Classroom ya bahkan Google pun juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap sertifikasi para guru ya untuk bisa menggunakan berbagai macam fasilitas atau tools atau alat-alat yang dimiliki oleh Google dalam rangka untuk memudahkan proses pendidikan nah cuma memang platform yang dimiliki oleh Google pada saat ini masih belum sebagus platform yang dikembangkan oleh pihak-pihak ketiga ya nah tapi Google lebih banyak menekankan untuk para guru bisa menggunakan fasilitas seperti spreadsheet ya Google spreadsheet Google presentation kemudian Google document ya Google formulir yang ada di Google yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran nah yang sangat saya familiar adalah Microsoft for Education ya jadi Microsoft menawarkan Office ya untuk Education ini memang sejauh ini apabila sama dengan fasilitas yang lain yang diberikan oleh untuk semua orang kalau dia gunakan secara online maka ini bisa didapatkan secara gratis ya nah saya masih belum sempat mencoba ya kalau tidak salah masih belum berubah jadi ini gratis hanya untuk yang online tapi kalau kita ingin apa ingin memiliki aplikasi Word ya Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ya yang di install di laptop maka Office for Education ini memberikan harga yang cukup murah bagi para guru dan juga para murid apabila mereka ingin berlangganan bulanan untuk penggunaan Office ini ya nah sebenarnya mereka pun juga punya sarana untuk para edukator ya jadi para edukator pun sama dengan Google mereka memberikan kesempatan kepada para pendidik ini untuk belajar bagaimana bisa memanfaatkan Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint untuk digunakan dalam proses pembelajaran nah jadi memang mereka terus bersaing untuk bisa memanfaatkan produk-produk mereka dalam pendidikan nah inilah contoh berbagai macam aplikasi yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan ini kepada berbagai macam pihak ya baik itu pendidikan perusahaan maupun untuk rumah tangga nah memang kalau produk-produk seperti ini ini lebih kepada sekolah maupun perusahaan jadi kita lihat seperti Office 365 ini memiliki banyak sekali aplikasi yang kalau kita berlangganan ya maka mereka akan menyediakan berbagai macam aplikasi ini jadi kita lihat ini tergantung daripada jenis langganan yang akan kita ambil kalau langganan yang sifatnya basic ya maka umumnya aplikasi itu tidak bisa kita gunakan secara offline ya tapi dia hanya gratis secara online cuma seperti misalnya kalau kita langganan Office 365 yang basic ya harganya murah itu mungkin kita hanya akan mendapatkan fasilitas Office online gratis ya kemudian mendapatkan OneDrive ya cuma saya agak lupa nih paket-paketnya tapi kalau kita langganan mulai sekitar apa yang paling basic itu sekitar 70an ribu ya per orang maka kita bisa dapat fasilitas Word Excel dan PowerPoint ya tapi kita harus membayar bulanan sekarang ini memang ada aplikasi apa langganan untuk keluarga ya hanya dengan sekitar 110 ribu rasanya ya itu kita bisa mengakses Office itu untuk 6 orang ya jadi kita bisa menginstall Office itu untuk 6 orang nah ini aplikasi paket yang disediakan oleh Microsoft nah kalau Google mereka memiliki yang namanya Google Suite ya nah Google Suite ini ada yang Google Suite ini sebenarnya diperuntukkan untuk pendidikan ya untuk perusahaan ya atau bisnis atau yayasan atau yayasan ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat di apa aplikasi Google yang gratis sebagian besar daripada aplikasi ini ada ya nah cuma memang seperti kayak Google Meet yang seperti saya kantakan tadi sebelumnya itu hanya diberikan kepada pengguna atau pelanggan Google Suite tapi karena sekarang Google sedang bersaing dengan Zoom ya maka kita lihat sekarang aplikasi Google Meet ini digratiskan untuk pengguna Gmail atau pengguna Google ya nah juga seperti kayak Classroom ini ini hanya bisa diakses oleh pengguna Google Suite ya terutama untuk Google Suite yang versi Education atau pendidikan nah untuk yang lain-lain memang umumnya ini tersedia di aplikasi Google yang gratis ya nah kemudian yang terakhir kita lihat ini yang ditawarkan oleh Facebook ya nah cuma memang kenapa Facebook ini saya masih belum terlalu sering menggunakan ya jadi yang kita kenal disini paling cuma Facebook Messenger dan Instagram dan mungkin yang kurang disini adalah WhatsApp ya jadi memang tidak terlalu banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari nah inilah beberapa hal terkait perbandingan antara Facebook Google dan Microsoft nah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana para raksasa itu ya saling berusaha bersaing satu sama lain yang memang pada akhirnya hal tersebut akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya yaitu kita kemudian bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa